Terus bagaimana kita hidup yang baik? Terus bagaimana kita hidup yang baik? Terus bagaimana kita hidup yang baik? Untuk berbuat baik pada orang lain Jangan pertama-tama mikir dirimu Bukan apa-apa Karena kalau misimu adalah berbuat baik pada orang lain Otomatis kamu akan membereskan dirimu sendiri Kalau kamu ingin sodakoh pada orang lain Langkah pertama kan kamu harus punya uang dulu Kalau kamu ingin menghibur orang lain Untuk bisa menghibur kan kamu harus tenteram dulu Apa bisa kamu yang galau menghibur orang? Tapi kalau misinya hanya dirimu sendiri Ujungnya egois Mungkin kamu tenteram Tapi keberadaanmu bisa menyusahkan orang Tapi kebajikan itu adalah T T itu Artinya tiga itu Yang pertama mengusahakan Yang kedua jujur Yang ketiga kasih sayang Jadi misimu harus tidak untuk dirimu sendiri Karena ketika misimu untuk orang lain Otomatis dirimu sendiri juga beres Kalau sekedar untuk dirimu ya Tidak menjamin Yang lain juga kena imbas kebajikanmu Tunggu Yang kedua jujur Jangan dibuat-buat Jangan dibikin-bikin Kalau ingin bantu Yang jujur Yang suci Yang ikhlas Kalau dalam agama Tanpa Pamrih Harus lurus Harus jenis Straight itu jujur Apa adanya Tanpa basa-basi Dan yang ketiga Kasih sayang Compassion Jadi satu-satunya Pamrih yang boleh Adalah Karena kamu sayang Yang lain gak Diluar pamrih sayang Biasanya sudah pamrih yang tidak Jujur Pamrih yang tidak lurus Yang tidak apa adanya Dan Mengusahakan Jujur Kasih sayang itu Jadi landasan Berilaku namanya Kebajikan Dan orang yang Hidupnya Secara Penuh Dikontrol Ini Dikontrol Ingin memberi kebaikan Pada orang lain Kejernihan dirinya Kejujurannya Dan kasih sayangnya Itu nanti Dia yang disebut Manusia agung Sengzen Dan manusia yang bisa Kayak ginilah Nanti yang bisa Mengalami Namanya Perfect happiness Kebahagiaan Yang sempurna Bukan kebahagiaan Yang sementara Dan temporer Itu Rumusnya Tau Jadi hiduplah Untuk orang lain Secara Jujur Dengan landasan Kasih sayang Terus Menerus Continue Sampai dia Jadi modusnya Hidupmu Dan kalau dia Sudah jadi modusmu Kamu adalah Manusia yang Agung Jadi agung Kalau ditahu Tidak tergantung Pada Ilmumu Tapi tergantung Pada Perilakumu Kebajikanmu Oke Nah terus Ilmunya ada Dimana pak Ilmu itu Indah Kalau dia Tidak Sombong Itu ada Ada Petikannya Tau Ticin Tentang Kerendah hatian Intelektual Yang sering Dikuti Orang Kalimat Pertama Mereka yang tahu Tidak lagi Berbicara Mereka yang Masih banyak Bicara Biasanya Tidak tahu Hati-hati ya Berarti Yang masih Cerewet Sering ngomong Sering Ngajak Debat Dan diskusi Itu biasanya Dia belum yakin Dengan kebenarannya Sendiri Tapi orang Yang sudah yakin Dengan kebenarannya Biasanya sudah Tenang Diem Wis aku Wis ngerti Sering benar Kok Selesai Hati-hati Jadi Kecuali mungkin Yang pekerjaannya Komentator Komentator kan Mau gak Mau harus ngomong Terus Kan kita Komentator kan Tidak Strike Tidak Jujur Karena itu Pekerjaan Itu tuntutan Peran Pencitraan Tapi dalam Praksis Laku hidup Sehari-hari Orang yang Sudah tahu Itu biasanya Tidak banyak Omong Yang banyak Omong Yang belum tahu Apalagi yang Tahunya setengah-setengah Itu secara WT luar biasa Mesti Karena ilmunya Masih setengah Kayak kamu baru Belajar filsafat Setengah kan Biasanya gatel Untuk ngomong Macem-macem Yang berfilsafat Ya Jadi Para kiai Para ulama Yang sudah Yakin dengan Ilmunya sendiri Itu biasanya kan Cenderung Gak banyak Omong Oke Karena itu Kalau kamu sudah tahu Tutuplah Panca indera Tutuplah Semua pintu Biar gak Gampang terpengaruh Tumpulkan Ketajaman Biar gak Cerewet Kritis itu penting Tapi kalau Berlebihan Menyusahkan Keseimbangan Akhiri Semua kerumitan Semakin Jelimet Pikiran Semakin rumit Semakin Mengacaukan Kejernihan Dan pengetahuanmu Seimbangkan Dengan cahaya Gak ada gunanya Pengetahuan Kalau hasilnya Hanya kegelapan Dan kalau Kamu sudah Bercahaya Terangilah dunia Jangan untuk Menerangi dirimu sendiri Gak ada gunanya Jadi Tutup panca indera Tutup pintu-pintu Yang merusak Tumpulkan Ketajaman Akhiri semua Kerumitan Seimbangkan Dengan cahaya Batimu harus Bercahaya Dan Terangilah dunia Itu tugasnya Seorang ilmuwan Jadi Tidak Tidak Sekedar Kamu Pinter Terus Pencitraan Terus Dapat Jabatan Terus Kaya raya Tugasnya Seorang ilmuwan Itu Kalau dia Sudah tahu Tidak Cerewet Tidak Jangan Yang dihomong Podo Tapi Gengsi Terus Bikin teori Baru Nah itu Akhiri semua Kerumitan Seimbangkan dengan Cahaya Dan Terangilah dunia Itu Tugasnya Seorang Intelektual Kita Kan Sedikit Banyak Termasuk Intelektual Ya Kalau Inteleknya Tidak Ada Tinggal Inteleknya Saya Tidak Bapak Oke Etika Sebenarnya Kebajikan Tadi Bagian Dari Etika Cuma Perlu Tak Kutip Sedikit Itu Fase Yang Penting Gimana Caranya Bikin Dunia Ini Seimbang Dan Harmonis Yang Pertama Terhadap Orang Yang Berbuat Padaku Berbuat Baik Padaku Aku Seorang Baik Terhadap Yang Berbuat Tidak Baik Kepadaku Aku Tetap Seorang Baik Sehingga Seluruhnya Menjadi Baik Terhadap Yang Jujur Padaku Aku Seorang Jujur Terhadap Yang Tidak Jujur Kepadaku Aku Tetap Seorang Jujur Sehingga Seluruhnya Menjadi Jujur Jadi Berbuat Baik Berbuat Jujur Itu Tidak Boleh Bersarat Harus Jujur Ya Jujur Baik Ya Baik Tidak Boleh Kalau Kamu Baik Padaku Ya Aku Baik Padamu Tapi Kalau Kamu Curang Ya Aku Curang Itu Namanya Bukan Berbuat Baik Tapi Dagang Kamu Minta Balasan Yang Sama Tidak Berbuat Baik Bukan Transaksi Ah Kamu Kemarin Ngomong Jelek Tentang Aku Sekarang Aku Cuek Padamu Itu Namanya Transaksi Kamu Ngomong Jelek Atau Ngomong Baik Tetap Aku Akan Baik Padamu Itu Etika Kalau Enggak Yang Terjadi Dagang Nanti Balasan Terus Kamu Kemarin Ngomong Jelek Sekarang Aku Enggak Ngomong Padaku Kamu Enggak Ngomong Enggak TN Aku Juga Enggak Teman Sama Kamu Terus Akan Ada Rangkaian Perbuatan Jelek Pada Akhirnya Nanti Akhirnya Kayak Film India Simbahnya Balas Dendam Bapaknya Bapaknya Balas Dendam Anaknya Anaknya Yang Balas Dendam Cucunya Enggak Selesai Selesai Kalau Ada Orang Enggak Jujur Terus Kamu Enggak Jujur Yang Selainya Pasti Enggak Jujur Kebohongan Yang Selainya Pasti Kebohongan Lagi Maka Biar Seluruhnya Jadi Jujur Biar Seluruhnya Jadi Baik Kebaikan Dan Kejujuran Harus Tambah Sarat Nah Itu Baru Disebut Orang Baik Baru Disebut Perilaku Yang Etis Etika Oke Selanjutnya Nah Ini Yang Tadi Cabang Populer Yang Fisik Tadi Kan Ngurusi Yang Batin Nah Yang Fisik Kalau Katanya Tau Kuncinya Energi Fisik Itu Ada Pada Namanya Ji Ji Itu Manifestasinya Ada Pada Nafas Udara Nah Itu Jadi Dirimu Itu Selain Fisik Yang Bisa Dissentuh Ada Medan Energi Namanya Ji Dan Ini Harus Seimbang Mana Bagian Tubuhmu Yang Sakit Itu Pasti Disitu Medan Energinya Enggak Seimbang Harus Diseimbangkan Makanya Kalau Sehari Ini Ada Cabang Cabang Pengelolaan Ji Ada Model Raiki Ada Model Yoga Ada Model Meditasi Itu Sebenarnya Ngopeni Yang Fisik Jadi Selain Medan Jasmania Jasad Materi Dalam Diri Kita Ada Sisi Sisi Energi Bagi Yang Gampang Sakit Gampang Masuk Angin Diperkuat Energinya Yuk Pakai Gaya Kita Sendiri Enggak Harus Pakai Gaya Jetli Itu Atau Koyol Jetli Kan Model Enggak Ritualnya Pakai Milik Kita Sendiri Tapi Tetap Untuk Memperkuat Medan Energi Kalau Disana Punya Meditasi Kan Kita Punya Tahajud Kita Punya Tafakur Kita Punya Muhasabah Kalau Tidak Percaya Sekali Sekali Kamu Kalau Kedinginan Misalnya Lupa Bawa Jaket Yang Paling Simple Adalah Tarik Nafas Tahan Nafas Beberapa Lama Keluarkan Pelan Pelan Nanti Badan Mesti Anget Coba Aja Kalau Tidak Percaya Kalau Kamu Sedang Ringkeh Sedang Flu Sekali Sekali Lakukan Itu Biar Tubuh Nguanget Ya Tidak Langsung Sembuh Masih Latihan Tapi Tidak Apa Panjajal Terus Ya Kayak Tadi Itu Secara Fisik Kalau Secara Mental Orang Menyebutnya Meditasi Kamu Tidak Perlu Belajar Teori Meditasi Jelimet Cari Tempat Yang Tenang Yang Sepi Terus Jangan Mikir Apa Apa Kalau Tidak Bisa Jangan Mikir Apa Apa Awalnya Adalah Pikirkan Segalanya Yang Pingin Kamu Pikir Kalau Sudah Capek Pasti Kamu Tidak Mikir Apa Apa Ya Dan Kamu Akan Masuk Ketenang Biasanya Kamu Saya Tidak Mikir Saya Tidak Mikir Malah Keluar Semua Yang Pingin Dipikir Mending Keluarkan Semua Yang Pingin Kamu Pikir Sampai Sudahlah Tidak 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 Tenang Sekali Untuk Membersihkan Kan Isinya Macam Macam Di Kepalamu Itu Sekali Sekali Dibersihkan Dibikin Tenang Harus Ada Momen Entah Seminggu Sekali Kamu Nyari Momen Khusus Untuk Dirimu Sendiri Tenang Baik Secara Fisik Maupun Secara Batin Biar Biar Kondusif Agama Kan Ngasih Banyak Celah Untuk Melakukan Itu Meskipun Jarang Kita Manfaatkan Kalau Bisa Bangun Malam Kan Kamu Lebih Meleh Gitaran Dan Nonton Sepak Bola Nambah Perkoro Lagi Karena Tingin Tenang Malah Jago Kalah Tambah Sumpuk Jadi Paginya Mesti Berpengaruh Gitu Kan Tidak Bisa Ceria Tapi Lakukan Sekali Sekali Biar Medan Medan Energi Kita Agak Agak Bersih Karena Pikiran Itu kan Semacam Sinyal Kedalam Tubuh Dan Sinyal Itu kan Bahasa Hari Ini kan Daya Yang Sifatnya Energi Maka Pikiranmu Kadang-kadang Harus Dibersihkan Dikatarsis Yang Tidak Penting Tidak Penting Dibuang Kadang-kadang Seolah-olah Kamu Itu Banyak Masalah Tapi Begitu Kamu Pikir Beneran Apa Iya Sih Itu Masalah Atau Seandainya Gak Tak pikirkan Gak Apa Kadang-kadang Gitu Cuma Karena Kamu Gak Sadar Seolah-olah Itu Bebanmu Semua Padahal Tidaklah Itu Mungkin Gak Segitunya Jadi Masalahmu Itu G Oke Dari Semua Yang Di Atas Yang Tak Jelasin Tadi Maka Prinsip Hidupnya Tau Kalau Mau Dirumuskan Itu Ada 1 2 3 4 5 6 7 Hiduplah Secara Simplicity Sederhana Tidak Berlebihan Dalam hal Apapun Sederhana Itu Kalau Dengan 2 Cukup Ya Jangan 3 Kalau Gelas Kecil Cukup Ya Jangan Minum Gelas Besar Itu Sederhana Kalau Teh Saja Cukup Ya Jangan 2 2 Gelas Air Putihnya Buat Kamu Aja Makanya Tidak Pernah Tak Senggol Daripada Bekasku Nanti Tidak Ada Yang Mau Minum Mending Masih Masih Ada Yang Minum Oke Itu Sederhana Terus Yang Kedua Peduli Pada Sesama Sensitive Tadi Karena Kebajikan Diawali Dari Kepedulian Pada Sesama Yang Ketiga Flexible Hidup Alami Itu Hidup Yang Tidak Kaku Adaptif Selalu Bisa Memposisikan Diri Secara Tepat Di Tengah Lingkungan Maha Baik Lingkungan Yang Hidup Maupun Lingkungan Benda Mati Tidak Kaku Orang kaku Itu kan Susah Untuk Adaptasi Terhadap Selilingnya Maka Flexible Flexible Itu Kalau Bahasa Indonesanya Lentur Lentur Itu Kalau Bahasa Arabnya Latif Makanya Al-Quran Itu Kata-kata Paling Tengah Yang Di Warna Merah Itu Maka Lentur Lah Biar Biar Kamu Selamat Orang Yang Tidak Lentur Tidak Bisa Selamat Kalau Harus Selalu A Sama Dengan A Pada Gilirannya Kamu Akan Ketabrak Sesuatu Karena Kadang-kadang Ada Sesuatu Yang Tidak Mengizinkan A Kamu Harus Lentur Lentur Itu Ngerti Kapan Harus Ngomong Kapan Harus Diem Kapan Harus Marah Kapan Harus Sabar Itu Lentur Yang Keempat Independence Tidak Tergantung Mandiri Yang Kelima Fokus Tidak Mengumbar Pikiran Berimajinasi Yang Tidak Ada Gunanya Tajam Pemahamannya To the point Itu Fokus Yang Keenam Cultivate Hidupnya Harus Dalam Tidak Danggal Dalam Itu Berarti Hidupnya Yang Melakukan Sesuatu Harus Jelas Makna Dan Tujuannya Tidak Asal Tidak Ikut-ikutan Tidak Sakhar PDW Tidak Untuk Tujuan-tujuan Yang Tidak Penting Cultivate Dan Yang Terakhir Joyeus Gembira Ceria Merayakan Hidup Hidupmu Harus Kamu Syukuri Orang Yang Tidak Bersyukur Tidak Bisa Menikmati Hidup Orang Yang Tidak Bisa Menikmati Hidup Tidak Bisa Bersyukur Orang Yang Tidak Bersyukur Hidupnya Tidak 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 Maka Cerialah Nikmatilah Hidup Rayakan Hidupmu Anggaplah Hidupmu Itu yang Paling Bahagia Yang Lain Juga Sama-sama Bahagianya Dan Kamu Pengen Membagi Kebahagiaan Pada Orang Lain Itu Berisiknya Tau Jangan Suka Merengut Jangan Suka Apa Kalau Berkeluh Kesah Hidupmu Itu Tidak Ada Yang Perlu Dikeluhkan Satupun Semuanya Indah Kalau Ada Yang Menurutmu Tidak Indah Itu Sebenarnya Satu Step Untuk Menuju Keindahan Yang Mungkin Kamu Belum Sadar Ada Skenario Selanjutnya Itu Belum The End Jadi Kalau Kamu Nileimu Kok Jeblok Itu Filmnya Masih Separuh Belum The End Masih Panjang Tenang Tenang Lakon Itu Kan Harus Kalah Dulu Iya Jadi Tenang Aja Takut Terayakan Terus Hidupmu Nikmati Terus Hidupmu Senyum Terus Oke Jadi Itu Perinsinya Hidup Tau Khas Timur Kan Kalau Hidupmu Gaya Kayak Gini Kamu Akan Tenang Tidak Kemrungsung Ceria Terus Bersyukur Terus Husnudhan Terus Tidak Gampang Suhidun Bada Apapun Itu Kaya Tau Oke Terus Tidak Tidak